Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan Samsul Yusuf di mana Dato Yusuf Aslam pesan, jangan bengkok hati dendam jika Sarah bertemu jodoh lain. Dato Yusuf Aslam mengingatkan anaknya pengarah sensasi Samsul Yusuf supaya membuang ego dan jangan menyimpan dendam selepas melepaskan talak terhadap istri pertamanya Putri Sarah Liana tiap 8 tahun pada 18 April ini. Menurut Yusuf, meski akhirnya rumah tangga Samsul dan Sarah akan terlerai, beliau tetap menghormati keputusan pasangan itu demi kebaikan semua pihak. Saya doakan yang terbaik dan berharap jika perpisahan itu berlaku kelak, ia berlaku dengan baik dan atas alasan yang logik. Ini bukan perpisahan yang biasa tetapi perpisahan yang meninggalkan zuriat, jadi saya harap balik sang istri atau sang suami masing-masing tahu tanggung jawabnya. Masing-masing kena buang ego, jangan pentingkan diri fikir masa depan anak-anak, ujar Yusuf sewaktu ditemui Astro Gempa Krimadis Belancaran Polis Evo 3 di Petaling Jaya, Selangor. Katanya Samsul juga perlu menerima dengan terbuka jika Sarah akan bertemu pengganti dirinya selepas mereka berpisah. Yusuf, 69 tahun, juga berharap agar tiada dendam yang masih disimpan dalam hati anaknya, dan Sarah yang terus dianggap sebagai menantunya kelak. Kelak jika bekas istri ada bertemu dan pasangan lain, Samsul jangan bengkak hati, jangan berdendam. Saya sangat berharap agar silaturahim antara mereka terjaga demi anak-anak katanya lagi. Terdahulu, Mahkamah Rindah Syariah Wilayah Persekutuan menetapkan 18 April ini untuk Samsul melepaskan cerai terhadap istri pertemannya putri Sarah Liana. Hakim Syariah Maluddin Ilyas menetapkan tarik berkenaan selepas pebuam Syariah yang mewakili kedua-dua pihak memaklumkan terdapat perkembangan baru dan penyelesaian antara kedua-dua pihak. Bagaimanapun, terma penyelesaian akan dimaklumkan pada tarik berkenaan yang akan direkodkan. Antara terma penyelesaian membabitkan hadanah, nafkah anak, mutaah, nyusus, dan harta sepencarian. Itu sejenfa hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!